Kapolda Jambi Irjen Polrus di Hartono bersama ajudannya Beriptu Muhardi Aditya diterbangkan dari Jambi ke Jakarta untuk mendapatkan perawatan medis lanjutan di Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur. Kadifumas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Kapolda Jambi dan ajudannya diterbangkan ke Jakarta pada hari ini Rabu 22 Februari 2023. Irjen Polrus di Hartono dan ajudannya diberangkatkan menuju Rumah Sakit Polri Keramat Jati dari Bandara Sultan Taha Jambi pada Rabu 22 Februari 2023 pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Wakil Kapolda Jambi, Brigjen Pol Yudawan Yoswi Narso menjelaskan pesawat jenis Hawker 800 XP yang membawa Kapolda Jambi dan ajudannya akan mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma dan setelah itu Kapolda Jambi dan ajudannya langsung dirujuk ke Rumah Sakit Polri. Kemudian Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan atau Kapus Dokus Polri Irjen Pol Asep Hendra Diana mengungkap Kapolda Jambi akan mendapat perawatan yang lebih intensif di Rumah Sakit Polri Keramat Jati karena luka yang dialaminya akibat helikopter yang ditumpangi rombongannya mendarat darurat di Hutan Kerinci pada Minggu 19 Februari 2023 lalu. Adapun Kapolda Jambi mengalami luka patah tangan pasca kejadian minggu lalu. Sementara itu Kapolda Jambi dan tujuh orang rombongannya berhasil dievakuasi secara keseluruhan dari Hutan Kerinci pada Selasa 21 Februari 2023 kemarin. Evakuasi Kapolda Jambi dan rombongannya sempat terhalang faktor cuaca sebelum akhirnya dapat dievakuasi melalui jalur udara. Terima kasih telah menonton!